Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan dokter kita pada hari ini. Kita langsung kembali kepada dokter Putri. Tadi di slide pemaparan materi bahwasannya resiko perdarahan dari usia lebih dari 35 tahun itu beresiko lebih tinggi dokter. Tapi bagaimana yang usianya kurang dari 20 tahun dokter? Kalau usia kurang dari 20 tahun juga tidak dianjurkan ya karena terkait dengan organ reproduktinya yang belum sempurna. Nanti efeknya juga ke bayinya. Bayinya bisa lahir prematur, lahir sebelum waktunya, atau kurang dari 36 minggu. Terus juga mungkin nanti bayinya bisa berat badannya lahir rendah dan lain-lain. Ada kelainan lain juga yang bisa berisiko pada kehamilan usia kurang dari 20 tahun. Sebenarnya untuk usia matang ibu hamil itu di usia berapa sih dokter? Di atas 20 tahun kurang dari 35 tahun. Oke baik dokter, silakan dilanjutkan pada materi pada hari ini. Oke, ini ya etiologi atau penyebab perdarahan antenatal, perdarahan pada saat kehamilan. Ada tiga penyebabnya, penyebab utamanya. Yang pertama ada cervix atau di leher rahim ya. Di leher rahim ini contoh yang bisa menjadi penyebab perdarahan antenatal. Yang pertama ada perdarahan kontak, mungkin terjadi trauma, benturan, atau poskoital setelah berhubungan seksual. Kemudian ada peradangan, misalnya ada infeksi di sekitar situ, dan ada juga pendataran dan dilatasi. Misalnya terjadinya persalinan atau inkompetensi cervix, atau cervixnya itu tidak kuat. Kemudian ada placental, nah placental ini nama bahasa umumnya adalah tali pusat ya. Tali pusat, kemudian kalau dari perdarahan yang disebabkan karena placental atau karena tali pusat itu ada tiga. Yang pertama solusio, nanti dibahas di belakang solusio placenta ini. Jadi dia lepas, placentanya lepas. Kemudian ada depresia, jadi letaknya tidak pada normal. Letaknya itu menutupi jalan lahir dari si bayi. Dan ada juga robekan, sinus marginalis. Kemudian ada depresia, ini kelainan pada pemuli darah janin. Kemudian lain-lain ya, ada abnormalitas sistem pemukuan darah dan lain-lain. Kita mungkin masuk aja ke bagian placenta previa ya, yang tadi kita sebut-sebut. Sebenarnya placenta previa ini apa sih? Kalau kita lihat bentuk kandungan yang normal, disini ada rahim, di dalamnya ada seorang bayi, ada janin. Nah ini placentanya, ini yang akan mengalirkan nutrisi ke bayi. Jadi dari ibu kemudian ke bayi. Nah letaknya disini, dia posisinya tidak menutupi, ini jalur lahir ya. Jalur lahir, dia tidak menutupi jalur lahir dari si bayi. Nah lain halnya, kalau kita ngomongin placenta previa, nih yang gambar yang paling ujung. Placenta previa ini, letaknya itu disini. Kalau tadi kan dia disini ya, normalnya. Nah kalau yang placenta previa, letak placentanya itu di bawah sini. Dia menutupi jalur lahir dari si janin. Nanti ada lagi jenis-jenisnya, ada yang menutupi total seperti ini. Ada juga yang sedikit menutupi. Ada juga yang hanya letaknya saja yang rendah. Placenta letak rendah. Nah kalau yang placenta abruptio, ini nanti memang placentanya lepas. Sehingga terjadi perdarahan. Oke, kita bahas tentang placenta previa ya. Ini definisinya yaitu placenta menutupi seluruh atau sebagian ostium canalis cervix. Jadi pintu, dia menutupi pintu jalan lahir dari si bayi. Gini ya. Ada klasifikasinya, ada yang total, ada parsial, ada juga marginal. Kalau yang total, dia menutupi seluruh ostium. Ini gambarnya ya. Bisa dilihat ya. Ini kepala bayinya, ini placentanya. Jadi kalau misalnya dia mau lahir per vaginam, akan sulit. Karena dia ditutupi oleh placenta. Sulit atau tidak bisa dokter? Sebenarnya nanti dievaluasi, dievaluasi lagi oleh dokter tandungannya. Di USG, apakah posisinya, apakah posisinya bisa bergeser? Bisa. Tapi kalau misalnya sudah di akhir minggu, nanti ada ya di belakang. Kalau sudah di akhir, sudah harus dilahirkan, maka lebih baik dipilih yaitu operasi. Artinya ada kemungkinan untuk bergeser dari placentanya? Ada. Yang kedua ada placenta previa parsial. Dia menutupi sebagian aja nih. Nih, sebagian aja. Dan juga ada lagi yang dia marginal, dia di pinggir. Tidak sampai menutupi, tapi sudah hampir. Ya, letaknya rendah. Jadi, ini gambaran untuk placenta previa. Jadi, placentanya itu tidak berada di tempatnya, dan menutupi jalan lahir dari si bayi. Faktor risiko atau apa saja sih yang bisa meningkatkan risiko terjadinya placenta previa pada ibu hamil? Yang pertama, pernah hamil dengan placenta previa sebelumnya. Jadi, sebelumnya pernah, misalnya dia ini anak kedua, anak pertamanya juga gitu dok. Nah, ini juga akan meningkatkan risiko pada anak keduanya atau anak setelahnya. Kemudian ada riwayat SC, seksio, atau operasi pada uterus. Kemudian ada multiparitas tadi ya. Dia ini kehamilannya mungkin sudah kehamilan kelima atau kehamilan keenam. Itu juga meningkatkan risiko terjadinya placenta previa. Usia lanjut, hamil kembar. Terus ada juga nih, perokok berat. Ya, jadi kalau seorang ibu merokok, otomatis akan terjadi kelainan pada bagian pembulu darahnya. Kalau, ya kita balik lagi ke gambar placenta. Jadi, ini butuh aliran darah yang baik. Kenapa sih dia bisa menurun? Kenapa sih dia tuh posisinya nggak bagus kayak gini? Kalau misalnya, paskularisasi atau aliran darah ke placenta ini baik, maka posisinya akan baik. Tapi kalau misalnya seorang ibu perokok atau mungkin gula darahnya tinggi, sehingga aliran darahnya kurang bagus, placenta ini akan memperluas-luas permukaannya. Mencari sumber paskularisasi yang lebih baik lagi. Jadi, dia bisa meluas sehingga akhirnya bisa mencari sampai ke bawah. Nah, ini tadi ya, jadi penting untuk kita edukasikan ke masyarakat juga pentingnya untuk melihat atau menyadari usia kehamilan yang ideal, kemudian mencegah penyakit-penyakit seperti obesitas, gula darah, hipertensi, dan juga ini tadi, perokok. Perokok ini bukan cuma ibunya perokok aktif ya, tetapi juga perokok pasif. Mungkin di keluarga dia tidak merokok, ibunya tidak merokok, tapi suaminya merokok. Atau lingkungan di sekitarnya merokok, sehingga mudah terpapar, sering terpapar asap rokok. Itu juga berbahaya. Sebenarnya rokok ini memberikan dampak yang cukup signifikan ya dokter ya. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan, kita harus judat lebih dahulu pemirsa, semakin menarik obrolan kita hari ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita, bersama kita sehat.